TABIK TABIK PUN Oku Timur yang berdiri sejak tahun 2004 adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Sebuah wilayah baru yang menyajikan kenangan, harapan, dan impian. Dibelah oleh Sungai Komring sebagai nafas utamanya, sebuah sungai dengan beraneka potensinya yang bertepikan persawahan, perladangan, dan irigasi, kini telah menjadi kabupaten Oku Timur, kota sebiduk sehaluan sekalipus kota penghasil pangan terbesar di Sumatera Selatan. Oku Timur sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komring Ulu, berselogan sebiduk sehaluan yang bermakna beragam sosial budaya yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu membangun Kabupaten Oku Timur. Di hari jadi Kabupaten Oku Timur yang ke-18 tahun ini yang bertemakan, bersinergi mewujudkan peningkatan infrastruktur ekonomi dan profesionalisme aparatur menuju Oku Timur maju lebih mulia. Dengan usia 18 tahun yang kian majemuk dan berkembang dinamis, semua bersatu padu berjalan berdampingan, bergerak secara sinergi dengan segala keteguhan untuk menuju ke arah kemajuan. Oku Timur merupakan kabupaten penghasil lumpung pangan nasional di tengah heterogenitas yang tinggi. Keberagaman dan harmoni ada di kota ini. Kebersamaan dalam perbedaan menjadi kondusif dalam bingkai Oku Timur maju lebih mulia. Dari segi administratif, Kabupaten Oku Timur memiliki 20 kecamatan, 7 kelurahan dan 305 desa berada di bawah naungan pusat pemerintahan Kabupaten Oku Timur yang dipimpin oleh Bupati Haji Lanusim SD dan Wakil Bupati Haji Muhammad Adi Nugraha Purna Yuda SH. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjaga kearifan lokal, Kabupaten Oku Timur senantiasa berkoordinasi dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan forum pimpinan daerah lainnya, serta bersinergi dengan pemerintah pusat Provinsi Sumatera Selatan. Haji Hermandero selaku Gubernur Sumatera Selatan. Kolaborasi dan sinergi berhasil menolong sederet penghargaan antara lain. Penghargaan Abdi Bakti Tani yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia di bidang pertanian, Indonesia Award 2021 yang mengangkat tema Outstanding Leader in Pandemic Crisis, the Power of Vision Resilience to Get True Proc Times. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2021 meraih KLA tingkat pertama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan masih banyak penghargaan yang telah diraih. Untuk itu, mari kita sambut ulang tahun ke-18 Kabupaten Oku Timur pada tanggal 17 Januari 2022 dengan harapan mewujudkan Oku Timur maju lebih mulia untuk sumsel maju untuk semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!